Kembali bersama kami pemirsa di special report dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom pemirsa ini ada Zaid Musafi yang merupakan Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional. Amin. Selamat sore Mas Zaid, terima kasih atas waktunya. Maaf, maaf. Mas Zaid sejauh ini sudah 34 provinsi yang dipegang begitu ya oleh KPURI penghitungannya dan kita lihat di sini pasangan calon nomor 01 unggul di dua provinsi. Apakah ini sudah sesuai target atau bagaimana Mas Zaid? Ya tentu jauh dari target ya Pak. Ini tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Tapi tentu seperti yang sudah disampaikan salah satu jubir timnas tadi ya. Ketika sudah ada akrobat, dugaan akrobat sepak bola gajah maka tidak peduli lagi berapa skornya ya pasti fakta hari ini, kejadian hari ini semua akan kita proses secara hukum yang dibenarkan, yang sudah ditentukan oleh konstitusi kita. Baik, sudah sejauh mana begitu ya tim hukum dari Amin ini siap dengan bukti-bukti dan juga saksi serta saksi ahlinya? Oke, kalau bukti kita insya Allah semuanya siap karena memang kita sudah lebih well prepared ya pembentukan tim hukum sebagaimana sudah diketahui, sudah lebih dulu sebelum terbentuknya timnas ya kan. Tim hukum sudah dibentuk, untuk itu kita punya banyak waktu dalam mempersiapkan lawyer-lawyer di seluruh provinsi termasuk sampai levelan ke kabupaten kota. Nah, tugas tanggung jawab mereka di lapangan itu kan tentunya sangat membantu kita di hari ini. Artinya seluruh dokumen, seluruh fakta, seluruh foto, video, ataupun saksi-saksi yang ada di lapangan, itu semua hari ini sudah masuk ke dalam hukum permohonan yang akan kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi.